Saya ingin dengar komentar dari Abu Janda. Anda sepakat juga pengen sampaikan oleh Bang Novel bahwa pemerintah harus men-stop lah cosplay dengan berbagi isu LGBT-nya. Udah dengaran gue nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ustadz, Ana di NU, ada Kiai Ana di MOI. Ini salam takzim. Juga buat ini Ana, ini ngefans berat nih dulu. Ini metal ini dulu nih. Cuman udah hijrah. Ini juga Ustadz. Jadi ini Ustadz semua nih di meja. Yang kejauhan cuma Nana. Jadi izin Kiai ini Ana mau share dikit berita dari Arab soal LGBT ya. Jadi ini tempo 7 Mei 2023 berjudul Arab Saudi. Izinkan turis LGBT masuk Saudi. Sumbernya dari situs pariwisata Saudi visit saudi.com. Tertulis kayak gini. Everyone is welcome to visit Saudi Arabia and visitors are not asked to disclose personal details. Artinya apa? Artinya siapa saja Tat, siapa saja Kiai boleh mengunjungi Arab Saudi. Tidak peduli aliran agama, ras, suku bangsa, ataupun orientasi seksualnya. Artinya apa? Artinya LGBT boleh tidak mengunjungi Arab Saudi. Boleh. Boleh, boleh. Yang tidak dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya. Nah itu iya. Di Arab Saudi. Sebentar. Ijin. Kita kasih kesempatan dulu. Nanti bergantian. Jadi yang gak boleh itu, yang dilarang di Arab Saudi itu adalah perilakunya. Orangnya boleh datang gak? Orangnya boleh gak hidup di Arab Saudi? Boleh. Begitu juga termasuk Qatar Tat. Pak Kiai kemarin lagi Piala Dunia. Itu Qatar, apakah Qatar melarang LGBT nonton bola? Enggak. Qatar tidak melarang LGBT nonton bola. Yang tidak boleh itu adalah mengibarkan bendera di pelangi di stadion selama pertandingan. Atau pakai kaos gambar pelangi di pertandingan. Begitu juga ini berlaku nih tak. Ini berlaku juga di Emirat Arab, Dubai, di Abu Dhabi. Semua negara-negara Arab tidak melarang ada LGBT tinggal di negaranya. Tapi kita Indonesia, kita bukan Arab, kita bukan Dwe, bukan Tata dan lain-lain. Karena sesama negara Islam ya. Sesama negara mayoritas Islam ya. Jadi sekali lagi, yang dilarang di Arab itu adalah perilakunya. Bukan orangnya ya. Artinya apa? Artinya negara-negara Islam Arab ini aja Kiai ya sudah menghargai hak para LGBT. Artinya apa? Mereka punya hak sama seperti manusia lain pada umumnya. Dengan catatan selama mereka tidak melakukan berperilaku. Asusila selama mereka tidak mempromosikan LGBT terhadap orang lain. Jadi yang dilarang itu mempromosikan sama berlaku asusilanya. Jadi gini Tata, di negara-negara Islam Arab aja ini udah fleksibel tak toleransi terhadap kaum LGBT. Sekali lagi, selama mereka tidak melanggar norma agama dan selama mereka tidak mengkampanyekan LGBT di negaranya. Afon Tata, Islam duluan mana di Arab sama di Indonesia? Duluan di sana kan? Kita yang belakangan kenal Islam, kenapa kita lebih kaku dan lebih rempok dibanding. Arab asli, yang Arab asli di sana makin maju pikirannya. Kita yang Arab KW makin ke jaman batu gitu loh, parah mobil pikirnya. Bahaya ini, ini ngomong Arab KW ini bisa jirat hukum. Ini ibarat, ini kan ibarat, ini kan ibarat, kita kan buat Arab asli, apa maksudnya. Apa yang Arab asli di sana? Bahaya ini ngomong Arab KW, siapa yang masukin Arab KW? Maksudnya jangan dikit-dikit, demo, jangan dikit-dikit, digeruduk. Hati-hati, justru di sini kontribusinya Arab KW justru terhadap kemerdekaan. Jadi maksudnya gini, jangan dikit-dikit, digerudukin, kesannya nih bangsa kita tuh, maaf nih, gak bisa fleksibel gitu, gak bisa toleransi. Kesannya malah jadi kayak agak primitif terbelakang gitu loh Tad. Apa-apa tuh harus dengan cara-cara yang sangat-sangat penuh dengan tidak adab gitu loh. Tapi kalau simbol LGBT, bendera. Malu, gak ini ada kan, gue lagi jelasin. Jadi maaf ya, ini malu lah kita sama Saudi, malu sama Qatar yang udah duluan Islam, mereka aja santui Tad. Mereka tuh santui Tad. Sekarang kita balik ke Coldplay, ya. Vokalis Coldplay, Chris Martin ini Kiai, memang pernah menyatakan dia dukung hak para LGBT, itu memang dia pernah menyatakan. Dia mendukung hak para LGBT, ya. Tapi itu perlu ditatat ya, itu pribadi personilnya. Pribadi personilnya Kiai. Yang penting tidak ada promosi dan kampanye LGBT dalam lirik dan musik lagu Coldplay. Gak ada. Sekali lagi, jadi itu pribadi personilnya. Karena menurut saya, itu yang penting adalah tidak ada promosi LGBT atau mengajarkan LGBT dalam lirik dan lagunya Coldplay. Itu yang penting. Orang nonton Coldplay itu, oh sorry, orang nonton konser itu, itu karena pengen menikmati musiknya, bukan berarti pengen setuju sama pandangan personilnya. Misalnya gini, Ana, misalnya Ana datang nonton Coldplay. Apakah itu artinya Ana jadi pro LGBT? Ya tentu saja tidak, ya kan. Cukup, cukup I.O. nya, ya solusinya cukup I.O. nya bikin kesepakatan sama Coldplay, selama konser di Jakarta tidak boleh kampanye LGBT. Tidak boleh, selama di Jakarta tidak boleh kibarkan bendera pelangi di panggung, tidak boleh pakai segala sesuatu atribut yang berbau pelangi di panggung. Selesai. Sesimpel itu, seberadab itu kita bisa selesaikan. Boleh, kebang novel kita boleh, sampai situ dulu. Nanti dulu, Ana selesaiin dulu. Supaya durasi lembang ya. Jadi, sekali lagi, Tad, Kiai, Afwan, Tad, jangan kutuk, eh sorry, kutuk perbuatannya. Haramkan perilakunya, tapi jangan benci orangnya, dan jangan langgar hak asasinya. Oke, Bang Novel. Dan terakhir, terakhir, yang paling penting, poin yang paling penting, 2024, bravo presiden. Bang Novel. Itu di luar konteks, itu di luar konteks. Bang Novel, tanggapannya. Jadi, malam ini kita dipertemukan untuk membahas simbol-simbol LGBT. Untuk masalah perilakunya, tentu kita harus mengayumi mereka, melindungi mereka, menidik mereka. Agar mereka jangan tersesat terus, karena ini sangat berbahaya buat kehidupan berbangsa. Menghabiskan generasi. Kalau LGBT ini dibiarkan, bahkan promosinya terus digencarkan, ini enggak ada yang bisa kita nikmatin. Bagaimana kita bisa menikmatin musik sementara terjadi kegaduhan. Nah, kita juga bisa menikmatin daripada olahraga. Mereka enggak perilaku, mereka enggak menunjukkan LGBT, cuman lagi-lagi simbol. Masalah di Qatar itu ditolak, kenapa simbolnya bukan perilaku daripada para olahragawannya? Bukan. Nah, masalah hak asasi manusia juga kita meminta hak adilan, hak asasi manusia. Yang sampai saat ini kita mau hak asasi manusia ini, Indonesia ini, benegara kita aman. Jangan ada pemicu-pemicu keributan, apalagi nanti di eskalasi politik yang sangat tinggi. Nah, adapun LGBT-LGBT itu, sebenarnya itu adalah otoritas atau pemerintah dalam hal ini adalah penguasa harus bisa menyelesaikan masalah itu. Sekali pun tidak langsung terjerumus, Bang Novel. Tidak langsung terjerumus jadi pro-LGBT ketika pas car nonton konsel. Betul, cuman ada legitimasi secara pengakuan secara tidak langsung. Karena kenapa? Membiarkan. Maka boleh juga dibikin kesepakatan dan harus dijamin. Harus dijamin. Dan untuk bisa dijamin itu siapa yang bisa dijamin? Nanti kalau tahu-tahu kita ditipu, tahu-tahu nongol. Tahu-tahu bendera LGBT. Ini kan kita gak mau untuk spekulasi daripada-daripada untuk kita terpecah belah, teradu domba, mendingan tolak aja. Seperti Lady Gaga bisa ditolak. Seperti Miss World bisa ditolak. Kemarin juga Timnas Israel bisa ditolak. Kalau pemerintah mau berbuat, saat ini adalah berbuat yang baik, yang bagus. Ada lagi kesempatan-kesempatan untuk memperbaiki citra saat ini. Karena hak asasi manusia, jangan cerita hak asasi manusia, kita korban hak asasi manusia, laskar. Enam orang bisa dibantai. Dan saat ini yang pembantai-pembantainya itu sebagian gak terjerat, justru naik pangkat. Itu kalau kita mau berbicara keadilan sudah. Apakah itu kemudian menjadi solusi yang tepat? Kita gak mau promosi politik, tapi kita mau menuntut keadilan. Harus pemerintah tegas terhadap kemukaran-kemukaran itu. Jangan berpihak kepada kita, kita justru dikorbanin. Kita akan lihat apakah itu akan menjadi solusi yang tepat, kita ingin dengarkan juga bagaimana kata-kata yang lain. Bukan berdasarkan kesetan yang luar biasa. Sampai di sana Bang Koppel, kami akan jadi terlebih dahulu saat lagi kami akan kembali untuk Anda.